Bahwa kemerdekaan ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Tentara-tentara Belanda memang tiada, tentara-tentara Jepang memang sudah engkau, tapi mental-mental penjajah yang masih melihat bangsa Indonesia ini rendah, ternyata masih diwarisi oleh segelintir orang yang pernah menjadi anjing-anjing penjajah. Dan kita harus menyadari, yang kumpul di sini mungkin hanya seribu-teribu, tetapi kesadaran ini perlu resonansinya untuk digemakan kepada seluruh bangsa Indonesia. Betapa pentingnya nilai kesadaran bahwa kita ingin merdeka. Sungguh, ulama-ulama yang tidak punya tanggung jawab. Apabila dia telah punya kesadaran, akan pentingnya nilai-nilai kemerdekaan. Kemudian, dia tidak meniupkan ruhnya kepada seluruh umat dan bangsa Indonesia. Hanya kesadaran, bahwa kita sedang dijajak, bahwa kita sedang diakalin, yang akan dapat menyelamatkan kita dari penjajahan, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang akan dapat menyelamatkan kita dari akal-akalan bangsa lain terhadap bangsa kita. Betapa kita dapat menyaksikan bangsa kita yang lugu, yang penuh dengan hormat, yang penuh dengan ta'zim terhadap siapapun. Ternyata hormat, ta'zim, akhlak ini dianggap sebagai getundukan. Kita bercium tangan bermakna akhlak yang kita warisi daripada leluhur-luhur kita. Tapi ketika kita mencuri mereka, mereka menganggap, kita tumbuh pada mereka. Demi Allah, bahwa kami bangsa Indonesia, bangsa yang penuh dengan tata kerama. Kami bangsa Indonesia, bangsa yang penuh kelururan, budaya, wabak yang sopan dan santun. Jangan jadikan keluguan, ta'zim, akhlak dari apa yang kita warisi. Dari orang tua, kalian anggap sebagai sebuah ketundukan dan kebasrahan akan jajahan. Dari mulai jajahan fisik maupun jajahan pikiran. Bagi kita yang telah memiliki kesadaran akan itu, wajib untuk menyebarkannya kepada semua orang. Kepada sebanyak-banyaknya yang kita bisa. Bahwa jika kalian menunjukkan ketardiman pada orang yang tidak menghormati kalian. Itu bukan akhlakul karimah. Tapi itu adalah kebendahan dan kehinaan. Maka daunkan, hari ini walau kita diajari akhlak yang baik oleh ayah ibu kita. Sejak kecil, untuk setiap ada orang yang lebih tua dari kita. Kita mencium tangannya untuk kaum-kaum seperti mereka. Mari kita galakkan haram mencium tangan mereka mulai malam hari ini. Haram mencium tangan mereka mulai hari ini. Haram mencium tangan mereka mulai hari ini. Kalau mereka katakan, laki-laki bangsa Indonesia tidak pantas untuk mengawini anak-anak mereka. Malam hari ini kita katakan, mulai malam hari ini. Haram bagi bangsa Indonesia, perempuannya yang cantik-cantik ini untuk dinikahi kaum mereka. Haram bagi wanita-wanita Indonesia menikah dengan mereka. Haram bagi ayah-ayah bangsa Indonesia untuk menikahkan anak-anak perempuan mereka dengan kaum-kaum mereka yang basis. Siap membela agama Allah. Siap membela para ulama-ulama Allah. Siap menjaga ajaran wali-wali. Siap menjadi laskar visabilillah. Mari mulai malam hari ini. Kita lihat sejarah leluhur kita yang pergi meninggalkan rumah. Masuk goa selarang. Mengembara di hutan-hutan. Demi kemuliaan kita hari ini. Kalau itu sampai terjadi. Wahai bangsa-bangsa lain dari bangsa Indonesia. Leluhur kami dan kami keturunannya. Mempunyai sejarah panjang. Untuk mampu mengusir, mengalahkan setiap penjajah yang mencoba untuk menjajah negeri kami. Selama ini mungkin melihat kami lugu. Selama ini mungkin melihat kami lemah. Kami gampang untuk mencium tangan. Kami gampang untuk menundukkan kepala. Karena memang itu adalah warisan. Dari luhurnya kebudayaan yang kami terima secara turun-temurung. Tetapi, jika kalian anggap. Keluhuran ahlak kami itu adalah sebagai ketundukan. Sebagai kerendahan. Maka mulai hari ini. Kami sementara akan cabut ahlak kami untuk kalian. Kami tidak akan lagi menggunakan ahlak kami untuk kalian. Kami tidak akan lagi memberikan senyum manis bangsa Indonesia untuk kalian. Sampai kalian menyadari sesadar-sadarnya bahwa apa yang telah kamu lakukan selama itu adalah sebuah kesalahan. Dan kalian memperbaiki diri. Bila tidak, Laskar Sadilillah akan mengawal bangsa Indonesia untuk tegak berdiri tanpa siapapun ada di samping kanan dan kirinya. Bangsa yang hidup di tanah ini selain bangsa Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih. Terima kasih.